Intro Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur Di Tanah Jawa, saat Kerajaan Mataram kokoh berdiri Setindak demi setindak, perlahan namun pasti Berdiri dengan megah sebuah bangunan suci Borobudur Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Prahara di Bukit Kerama Naskah karya Edi Dosa Ide cerita M. Satria Pinandita Para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadharma Renita sebagai Udiani Edi Dosa sebagai Kiumbul Hari Akik sebagai Sarwapala Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa Dibantu oleh Pri Panggi Nugraha Lita Arlita Idris Apandi Dan sederet bintang-bintang lainnya Pembawa cerita Asdi Suhastra Sutradara Edi Dosa Pada kisah yang lalu diceritakan Busu Baira dan kawan-kawannya Berusaha datang ke kediaman Kumbanda Di pegunungan yang jauh dari keramaian Untuk membunjuk Kumbanda Agar mau bergabung dengan mereka Dan Kumbanda bersedia Diceritakan juga Bagaimana Busu Bungalan Menebarkan isu menyesatkan Bagi orang-orang partapan Agar mereka mau mengacaukan Pembangunan Kamulan Yang tengah dikerjakan Busu Baira pun berhasil Membujuk mereka Bahkan dengan jumlah yang besar Mereka menuju ke pembangunan Setupa Agung Nah, marilah kita ikuti Kelanjutan kisahnya Matahari menyepuh mega Memancarkan warna merah tembaga Rombongan tampak merayap Mendaki bukit yang tandus Pada senja itu Seorang penunggang kuda Menerabas belantara Tak lama kemudian Dia menghentikan lari kudanya Guna Dharma melompat turun Wajahnya tampak kusut Dengan kain yang dibentangkan ini Aku akan meluruskan pinggangku Setelah seharian aku memacu kudaku Aku amat lelah Kemudian Akanku buat api unggun Agar udara terasa lebih hangat Lumayan Agak hangat Guna Dharma Guna Dharma Guna Dharma Suara Guru Bangunlah Guna Dharma Iya Suara Guru Jina Raja Dasar Pandanglah kemari Di depanmu Dari tempat yang kosong Muncul sosok manusia yang sudah cukup tua Dia adalah Guru Guna Dharma Jina Raja Dasar Guna Dharma langsung menyembah dengan takzim Guru Dharma Kenapa kamu Mengapa kamu meninggalkan pekerjaan sucimu Dharma Guru Ada yang menculik Udiani Saya sekarang sedang mencari dimana dia Dan siapa yang melakukannya Guru Udiani Iya Aku baru mendengar nama itu Siapakah dia Ampun Guru Dia adalah kekasih saya Kekasihmu Kuna Dharma Iya Guru Begitu besar rasa cintamu kepada kekasihmu itu Sehingga Kamu sampai rela meninggalkan tugas sucimu Dharma Begitu berartinya kekasihmu itu Sehingga kamu tega menelantarkan ratusan pekerja Yang sekarang ini tentu sangat kebingungan Karena kehilangan induk semangnya Guru Saya bingung Saya benar-benar sangat terganggu oleh kejadian ini Guru Saya tidak tenang Pikiran saya kalut Ternyata Ternyata Keyakinanmu terhadap Sang Buddha Masih mentah guna Masih cetek Pengabdianmu kepada Sang Jina Masih setengah hati Guru Saya bersalah Untuk sementara kita tinggalkan guna Dharma Kini kita beralih mengikuti Dang Acarya dan Ki Umbul Di pembangunan Stupa Agung Para pekerja berlarian kesana kemari Karena hujan turun dengan sangat deras Halilintar menyambar mengerikan Disertai angin yang kencang sekali Para pekerja basah kuyuk Bahkan ada seorang pekerja yang terpleset Dan jatuh dari ketinggian bangunan Kilat menyambar-nyambar candi yang masih belum selesai itu Dimana batang-batang bambu masih mencuat disana-sini Laksana onggokan batang rumput kering Tampak Dang Acarya Dalawa yang sudah tua Berlari masuk ke dalam kema bersama dengan Ki Umbul Kuna Pekerjaan yang besar Ujiannya juga pasti besar Itu adalah merupakan hukum alam kuna Kenapa kamu mesti goyah Seharusnya kamu siap menghadapi semua itu Kuna Iya Guru Memang seharusnya Saya tidak melakukan hal yang bodoh ini Saya menyesal Guru Akan menjadi apapun kau Hendaknya yang adil Seimbang antara pikiran dan perasaan Antara kekuatan badan dan kekuatan batin Kuna Iya Guru Kamu adalah orang yang cendikia Dan semua orang tahu siapa kamu Iya Guru Menguasai ilmu saja tidak cukup Kalau batinmu rapuh Kuna Menjadi orang pandai saja pun Belum cukup sempurna Kalau kamu tidak memiliki kebijakan Lalu Apa yang harus saya lakukan Guru Kuna Dharma Kembalilah kamu kekamulan Yang sedang kamu bangun Kembalilah ke sana nak Jangan sampai stupa yang sedang kamu dirikan Kehilangan cinta Sepertinya baru kemarin musim hujan Tapi entah mengapa Sekarang datang lagi Ini umbul Iya ya Yang udah ngajar ya Kok saya takut ya Tanah urukan akan melesak Karena terkena air hujan Tidak Tidak umbul Sebab setauku Kuna Dharma itu menguruk dengan pasir dan batu Jadi mudah-mudahan tidak akan melesak Tetapi nanti kalau dinding sudah dibuat Kuna Dharma harus sudah merancang calat suara Atau talang airnya Sebab kalau tidak segera dibuat Air bisa masuk ke dalam batu dasar Yang ada di dalam bangunan Nah Kalau hal itu sampai terjadi Maka akibatnya Tanah di dasar bangunan Bisa menjadi lembek Itu sangat membahayakan Kekokohan bangunan Yang ada di atasnya Iya Iya Seharusnya Kuna Dharma Cepat menyadari Bahwa kita semua Sangat memerlukan dia Iya Wah tetapi Wah Itulah kenapa dia malah Mementingkan Udiani ya Padahal gadis itu kan masih punya bapak Dan Ki Sarwapala juga sekarang Sedang mencari putrinya kan Ki Umbul tidak boleh marah-marah Dan tidak boleh kesal seperti itu Kita ini harus menyadari Bahwa Kuna Dharma saat ini Tengah kalut Pikirannya goyah Iya ya Iya Semoga dia cepat menyadari Dan aku yakin Dia itu pasti akan segera datang Percayalah Kalau pikirannya kembali tenang Pasti dia akan teringat Bahwa dia punya tanggung jawab Yang lebih penting Dari sekedar seorang kekasih Oh iya Semoga Semoga Aduh Aduh Kaget Aduh Kaget Aduh Sudah Sudah Tidur saja dulu kamu Ki Umbul Cinta Cinta Iya Cinta Sebab apapun yang dikerjakan Tanpa ada rasa cinta Hasilnya tidak akan memancarkan daya pikat sedikitpun Bagi siapa saja yang memandangnya guna Dalam hal ini Hanya kamulah Yang memiliki cinta yang tulus Dan dalam kepada kamulan itu Karena dia adalah pancaran mahakaryamu guna Iya Guru Guna Dharma Anakku Aku ingin melihat setupa agung yang kamu dirikan Mampu memikat hati manusia seluruh jagat Dan membuat decak kagung bagi siapapun yang melihatnya guna Nah Pulanglah anakku Pulanglah Baik Guru Dan jangan lupa guna Semua yang ada di jagat raya ini Ada yang mengatur Yang mengendalikan Luna Dharma menjawab dengan patuh Dia menundukkan kepalanya Dan saat itulah Tubuh Biksu Jina Raja Dasa Lambat menghilang bagai asap putih tertiup angin Kita harus bisa mencari kelemahan seseorang Ada orang yang bisa kita beli dengan uang atau harta Ada juga orang yang hanya bisa dirayu dengan perempuan Dan ada juga orang yang tidak bisa dengan keduanya itu tadi Iya betul Saya melihat dan merasakan perbedaan antara jabung madu dan kumbanda Dan menurut penglihatan saya Kumbanda tidak tertarik dengan uang Tetapi bukan hanya itu saja Pada perempuan pun dia juga tidak tertarik Kenapa? Karena dia itu adalah seorang laki-laki yang juga bukan laki-laki Maksudnya? Saya pernah mendengar Bahwa dia itu dulu dikebiri oleh kakak kandungnya sendiri Karena kakaknya cemburu Jangan sampai istrinya jatuh cinta kepadanya Nah itulah sebabnya Apa urusannya seorang maharaja agung memberi anugerah kepada pendekar yang tidak jelas asal usuhnya Apalagi ini hanya karena menculik 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 seorang gadis Menculik seorang gadis Yang penting sesudah itu dia akan menjadi budak kita Budak kita Ya Saya baru mengerti Ya Kakak Yang memang benar-benar cerdik Aku kagum dengan pemikiran kakak Oh iya Tentu saja Eh Pandengaran dan kau Tarba Asal kalian tahu Bahwa dengan kecerdikan maka manusia bisa memindahkan gunung Nah Mulai sekarang kita tidak perlu repot lagi Kita lihat hasil pekerjaan kita dalam beberapa hari ini Seluruh wangsa Sailendra akan hancur semua karena diantara mereka sendiri akan saling membunuh Dan kuil yang dibangun guna Dharma Akan berhenti Dan hanya menjadi ongkokan batu belak Aku harus cepat sampai Aku merasa bersalah Telah meninggalkan guru-gudang acarya Ki Umbul Dan juga seluruh pekerja yang bersedia membantuku Aku tidak ingin mereka kecewa Dengan perbuatanku ini Aku harus meyakinkan mereka kembali Bahwa aku berada di antara mereka Bahwa aku membutuhkan tenaga mereka Kenapa aku sampai terlena Dan melupakan tanggung jawabku Aku harus segera sampai di sana Untuk sementara kita tinggalkan guna Dharma Kini kita ikuti kelompok Balaputra Dewa Yang malam itu tengah mengadakan pertemuan di rumah Pangeran Udata Tidak bisa dibiarkan Kita harus membuat gerakan tandingan Jangan sampai usaha yang sudah lama kita tempuh Untuk menyatukan seluruh kekuatan wangsa Shailendra Baik yang di sini maupun yang berada di Mataram Menjadi mentah lagi Kita sudah mampu Dan berhasil meyakinkan Kisarwapala Dan juga Purnawijaya Tapi Kita belum berhasil menyatukan Senopati Yugayanta Dan Balapati Jagatpalaka Oh, kalau soal itu Kita tinggal menunggu waktu saja Kuna Dharma juga kelihatannya Masih menikmati kebanggaannya sebagai Stapaka Mataram Bahkan Nyaris bertarung dengan Udata sampai mati Padahal menurut Udata Yang didengar dari Kuna Dharma sendiri Persoalnya sangat sepilih Yaitu persoalan Udiani Aku menjadi semakin curiga Persoalan Udiani Kau kira dilakukan orang partapan Yang sengaja menyewa pendekar raksasa Yang bernama Kumanda Betul begitu, Cadu Sakti? Mendapat pertanyaan seperti itu Dari orang yang bijaksana dan dituakan Udata menganggup Dan memang demikian kejadiannya Sebab sebelum mereka berunding malam itu Udata sudah menceritakan kejadian yang menimpa dirinya Kepada Wilwaka Nah, saudara pendengar Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah nasib Udiani yang sekarang ini berada di penjara? Dan juga Apa yang akan terjadi di tempat pembangunan Candi? Akankah terjadi pertempuran dengan orang-orang partapan Yang dipimpin oleh Busu Bunggalan? Untuk mengetahui jawabannya Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur Sampai jumpa